Saat itu, tahun 1963, Ferruccio Lamborghini, produksen traktor yang sukses, tidak senang dengan Ferrari miliknya. Menurutnya, kopling mobil Ferrari terlalu mudah putus. Dia lalu berinisiatif pergi berkendara ke desa tetangga Maranello dan mengetuk pintu yang tidak lain adalah Enzo Ferrari. Pertemuan yang berlangsung cukup senikat itu ternyata mengubah nasib supercar selamanya. Ini bakal menjadi contoh buku teks tentang bagaimana memperlakukan pelanggan Anda. Mr. Lamborghini menjelaskan bahwa kopling itu terlalu buruk. Dia juga memberikan saran tentang apa yang bisa dilakukan Mr. Ferrari dengan cara sederhana agar kopling bertahan lebih lama. Enzo Ferrari sangat sulit menerima kritik yang membangun. Alih-alih mendengarkan proposal, dia justru menolak Ferruccio dengan kata-kata yang sekarang terkenal, seperti Biarkan aku membuat mobil, Anda tetap membuat traktor. Quotes ini diciptakan oleh Enzo Ferrari. Ferruccio pulang, geram, alih-alih diterima dengan baik karena ide-idenya, dia ditolak dengan cara yang paling buruk. Menghinaan itu menyakitkan, sangat buruk. Ferruccio adalah seorang insinyur. Traktornya adalah yang terbaik di Italia. Dalam perjalanan pulang, dia membuat keputusan yang menentukan. Dia juga akan membangun mobil sport. Dan mereka akan lebih cepat dan lebih baik daripada Enzo Ferrari. Lamborghini, seperti yang kita tahu, telah lahir ke dunia. Pekerjaan segera dimulai. Hanya dalam 4 bulan, sebuah pabrik kecil dibangun di Santa Agata. Dan model mobil pertama mulai terlihat. Mobil itu dipresentasikan pada pameran mobil tahunan di Turin 1964. Dan disebut sebagai Lamborghini 350 Giti. Bagaimana Lamborghini bisa membangun dan menyelesaikan sebuah mobil hanya dalam 4 bulan? Oke, disini ada penjelasannya. Dua tahun sebelumnya, sesuatu yang penting terjadi di Maranello. Sesuatu yang sangat penting bagi kesuksesan Ferruccio Lamborghini. Lima pria masuk ke kantor Enzo Ferrari di Maranello. Antara lain, Carlo Citi, yang merupakan chief engineer, dan manajer pengembangan legendaris Giotto Bizarini. Mereka tidak senang karena istri Enzo, yaitu Laura Ferrari, membuat keputusan penting di pabrik. Mereka ingin Laura berhenti bermain-main dalam sebuah produksi. Enzo Ferrari sangat marah. Alih-alih mengoreksi perilaku istrinya, kelima orang kunci itu dipecat di tempat. Kelimanya segera memulai persaingan bisnis di Bolokna, sebuah agensi desain untuk mobil balap dan sport bernama ATS. Ketika Ferrari meminta Lamborghini untuk tetap membangun traktor, dan tidak mencoba memberi saran tentang cara meningkatkan produk Ferrari, Lamborghini mendekati lima pria ini. Lima mantan orang penting di Ferrari kemudian dapat, dengan sangat cepat, membuat mobil untuk Lamborghini. Mobil pertama Lamborghini yaitu 350GT, diterima dengan cukup baik oleh masyarakat. 13 pelanggan langsung membeli mobilnya. Selama 2 tahun ke depan, totalnya ada 120 mobil akan dibangun. Mobil-mobil ini tak ternilai harganya hari ini. 350GT adalah awal yang lambat dan hati-hati. Mobil ini tidak membuat Ferrari khawatir. Tetapi pada tahun 1965, sudah waktunya untuk pameran mobil diturin lagi. Sekarang semuanya menjadi sangat-sangat-sangat berbeda, karena inilah mobil yang mengguncang dunia supercar sepenuhnya, termasuk Ferrari. Mobil yang akan serius menempatkan Lamborghini dalam sebuah galeri. Mobil itu revolusioner, terinspirasi oleh F1. Para insinyur telah menempatkan mesin di belakang pengemudi. Ini membuat mobil produksi pertama dengan mesin di tengah mobil. Itu disebut Lamborghini Miura, yang sukses besar. Akhirnya, Mr. Ferruccio memiliki mobil yang dia ingin bawa dengan Enzo Ferrari setelah pertemuan yang mengerikan di Maranello itu. Miura mulai diproduksi pada tahun 1967. Sebanyak 764 mobil dibangun sampai produksi berakhir pada tahun 1973. Pada saat yang sama, Jarama dan Uracon dibangun. Sayangnya, awal tahun 70-an tidak akan berakhir dengan baik. Krisis minyak datang untuk menyapa. Dunia dijatuhkan dalam spiral bencana ekonomi. Pasar supercar menyusut 80% hanya dalam setahun. Meski pengerjaan kontak yang legendaris setelah dimulai, Ferruccio Lamborghini terpaksa menjual perusahaannya. Ferruccio Lamborghini benar-benar berhenti membuat mobil dan traktor. Sebaliknya, ia pensiun ke rumahnya di Danau Trasimeno di Perugia, di mana dia memulai produksi kecil anggur. Nantinya, hotel dengan restoran dan lapangan golf juga dibangun. Tempat itu disebut Tenua Lamborghini, dan ada sampai sekarang. Namun, pemilik baru pabrik terus berlanjut. Setelah beberapa waktu, di atas panggung muncul mobil yang banyak orang pernah. Terpampang di poster di kamar-kamar anak muda pada saat itu. Dan itu adalah hal yang paling keren dan paling futuristik yang pernah dilihat dunia. Mobil itu tampak seperti pesawat ruang angkasa, dan datang untuk mendefinisikan merek selamanya. Dan mobil itu bernama Lamborghini Countach. Seperti Miura, mesin berada di tengah, di belakang pengemudi. Tapi sekarang dipasang secara membujur. Desainnya dari luar angkasa, pintu terbuka ke atas, tidak ada yang pernah melihat yang seperti itu. Namanya Countach. Kenapa? Ini diucapkan Countach, dan berarti wow dalam bahasa Italia. Mobil yang diproduksi memiliki mesin V12, 4 liter, dan disebut LP400 itu memiliki total 375 tenaga kuda. Output daya yang sangat tinggi pada masa itu. Selama lebih dari 16 tahun, lebih dari 2000 unit akan diproduksi. Varian terakhir dibuat antara 1988 sampai 1990. Memiliki mesin V12 5,2 liter yang menghasilkan 455 tenaga kuda. Proyek itu dipimpin oleh Horacio Pagani, yang saat itu bekerja untuk Lamborghini. Sementara itu, Lamborghini bangkrut dan berganti pemilik dua kali. Perusahaan merek terkenal Audi, membeli Lamborghini seharga 110 juta USD. Audi segera meluncurkan program untuk menerjain konstruksi, dan memodernisasi Lamborghini. Akibatnya, dua tahun terakhir, model Diablo 2000 dan 2001, memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada mobil sebelumnya. Di atas segalanya, perbedaan antara dashboard dan interior terlihat. Pada saat yang sama, pengerjaan terus berlanjut, yang kemudian menjadi Lamborghini Gallardo. Pada tahun 2001, Lamborghini pertama akan dibangun sepenuhnya di bawah pengawasan Audi. Lamborghini Murcia Lago dibangun lebih dari 4.000 unit selama 10 tahun dalam banyak versi. Ini 25% lebih banyak daripada Diablo. Murcia Lago diganti pada 2011 dengan Aventador. Pada tahun 2014, Gallardo digantikan dengan Hurakan. Hari ini, kedua mobil ini dan Lamborghini Urus yang diluncurkan dari jalur perakitan di kompleks fabrik di Santa Agata. Damn, that's the story about Lamborghini, mate.